Hai alhamdulillah mbak masih diberi umur panjang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rayu bahasa pada nombor semua harapan semua senantiasa diberi sehat dah kurang suatu apa dan diberi rezeki yang melimpah tentunya oke mbak kali ini saya akan mencoba bereksperimen ya kebetulan saya punya agi itu sudah bermasalah mbak sudah lima tahun lebih mbak ya jadi sebelumnya itu kalau mau suak itu saya beri tambahkan air mbak kebetulan lagi kering ya saya tambahkan air saya tambahkan air tapi lama-lama sudah tidak bisa mbak dan saya mau operasi untuk aki kering berhubung mengingat umurnya akan pemakaian sendiri lima tahunan lebih jadi saya pikir saya merencanakan untuk mengganti tapi saya sempat kepikiran kebetulan bagaimana kalau kebetulan ada teman ngasih baterai laptop ya baterai laptop dan disini saya memanfaatkannya kebetulan juga ada koleksi baterai laptop juga saya yang bekas jadi saya coba merakit baterai atau agi motor dengan baterai laptop mbak disini saya coba buka dulu mbak ya banyak banyak sekali yang saya buka ini mbak tapi banyak yang rusak mbak sebenarnya saya mempakaikan semua tapi apalah daya mbak banyak sekali yang memang baterainya sudah rusak mungkin untuk pengecekan baterai eh pembuna pengecekan baterai eh tipe begini saya bikinkan video nanti mbak ya tapi intinya ini apakah bisa atau tidak begitu lalu bahkan mengingat pengisian setelah saya merejek pengisian baterai eh pengisian aki si supra itu tidak eh pokoknya kisaran antara 14-15 mbak 14-15 volt setelah saya cek dan untuk untuk baterai nanti ini saya rangkai kalau baterai begini kalau tidak salah itu mbak ya sekitar 4 volt mbak ya 4-4,2 volt apabila terisi penuh jadi kalau saya rangkai empat itu jadinya empat kali empat sama dengan 16 anggaplah 4 volt mbak ya anggaplah 4 volt yang dirangkai eh itu 16 volt jadi disini saya akan coba rangkai nanti apakah bisa ini nanti saya tidak langsung cas mbak ya saya langsung gunakan sama saja dan baris mengecas dulu nanti ya kita tes eh seperti berikut mbak ya setelah itu kita bisa dilihat ya saya dirangkai seperti ini saya dilihat dirangkai seperti ini mbak ya saya disini ambil 44 44 nah untuk positif negatif yang positif itu yang agak ada legokan atau cekungan kecil itu mbak ya itu yang positif mbak ya kira-kira seperti itu untuk pengecekan baterai mana positif mana negatif yang ada coakan sedikit itu yang positifnya mbak kembali lagi untuk hitungannya kalau baterai baru mpamanya mbak ya tekan 4 sampai 4,2 volt posisi kalau tercas full jadi kalau kali 4 sama dengan 16 eh saya pikir disini aman-aman artinya level baterai aman dan mengingat baterainya bekas ya bukan baru saya kira terlepas dari shot apa-apa nanti kedepannya menurut saya untuk saat ini aman dalam artian baterai tidak akan bukan overcharging karena tidak mungkin untuk si kiprok motor mengecas sampai 16 ya karena karena setelah saya cek kemampuan cuma 14-15 volt jadi saya pikir ini aman dia baterai tidak bisa penuh tapi eh maya musik aman lah sebenarnya eh mungkin nanti kedepan bayar nanti ini mungkin video akan bersambung nah mbak nanti akan buat teman-teman yang merakit begini bisa menggunakan BMS ya BMS 4S tapi saya cari di sini enggak ada mbak saya cari di sini enggak ada ya mungkin nanti pesan teman-teman atau bagaimana oke mbak rakyatnya seperti begitu ya saling berlawanan ya pokoknya dari positif ke eh dari ground ke positif ground positif ground positif begitu kira-kira seperti itu terus mbak saya rakit saya rakit seperti ini mbak ya ini video sedikit saya percepat mbak karena memang lama sekali saya tidak mau kota penjendangan habis gara-gara nonton video terlalu walaunya intinya eh tersampaikan begitu kira-kira seperti itu mbak ya dari negatif saya ukur masih lopet ini mbak ya masih lopet ya tidak lopet sekali dan di di luar video saya sortir mbak ya di luar video saya sortir saya sortir jadi anggaplah seperti ini mbak anggaplah seperti ini mati itu mbak yang saya anu itu mati banyak yang mati mbak banyak yang mati baterainya ada berapa ya itu ya empat 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 biji ya empat empat anunya laptop dia tengok setiap baterai tadi ada 6 mbak ya eh banyak sekali yang rusak mbak banyak sekali yang rusak banyak sekali yang rusak kita soldar-soldar dulu mbak di sini untuk saya bikinkan seperti ini dulu ya karena untuk pengetesan dulu bisa-bisa masuk enggak gitu loh mbak sekarang ini baterainya kan baterai-baterai bekas rusak mbak baterai-baterai rusak kalau dipakai saya tidak bisa cuman untuk beberapa kasus sekedar info saja yang untuk baterai laptop yang rusak itu biasanya tidak semua lah biasanya tidak semua menyisakan dua atau tiga begitu ya kemungkinan rusak semua bisa untuk rusak semua itu ada ya kemungkinan rusak semua tapi ada beberapa kasus ada juga yang yang rusaknya itu tidak menyeluruh ada cuma dua tiga atau empat dan jenis satu pasang sudah oke mbak di sini kita coba tes kita coba tes untuk memastikan pengecasan saya itu normal apa tidak ya di sini saya belum bisa starter karena baterai kan jelas lebih sekali mbak di sini cuma mengecek saja melakukan penganjakan apakah benar-benar fungsi atau tidak kira-kira seperti itu mbak kita coba cek menggunakan avometer juga itu baik cuma 5 volt itu mbak ya 5 volt ya itu ya 5 volt ya 5 volt satu berapa tambah kita stator motor mbak kita stator motor proses ngecas jalan ya proses ngecas jalan mbak ya bisa dilihat ya proses ngecas jalan kan bisa dilihat berarti kiprok masih layak pakai ya bisa ngecas ya bisa dilihat bisa ngecas ya bisa dilihat ya dia tunda sampai pokoknya mentok-mentoknya 15 kalau itu pun kalau di RPM tinggi yang banyak jadi untuk kapasitas baterai akan 4 biji ini kalau di rangka seperti ini itu menghasilkan 16 volt jadi masih level aman baterai tidak akan over charging tapi begini mbak ada ada dua masalah dalam kendaraan itu kan titrawan juga mungkin terjadi terjadi shot atau apa satu itu disini yang kedua ada juga kerusakan kiprok yang over charging dalam artian dari sepul jika kiproknya rusak dia akan over charging nya jadi bisa merusak sih baterai kalau over dia lebih mbak lebih besar dalam artian mungkin ya makanya aki bisa rusak juga jadi lebih besar jadi saya sarankan kalau merangkai baterai ini dipasangkan atau dibelikan BMS mbak ya untuk pengaman fungsinya atau apa kalau shot dia akan sweet of mbak kalau shot dia akan sweet of dan aman dari kasus over charging mbak kira-kira seperti itu disini bisa dilihat mbak ya disini saya sortir lagi mbak baterainya sesuatu sorter-sorter lagi saya cari-cari yang bagus saya sortir lagi karena tadi itu cuma langkah pengecekan setelah saya sortir lagi baterainya bisa dilihat ya ini masih berantakan banyak jadi nanti mungkin untuk pemasangan tidak saya videokan mungkin kedepannya karena ini rangkaiannya seperti ini intinya bisa begitu lomba cepat di test starter apa semua bisa ya untuk motornya juga menyala dimatikan kunci dinyalakan kunci lagi juga menyala sampai 2345 kali aman terkendali bisa disetater berarti bisa aman terkendali mbak ya untuk penggunaan baterai ini tapi saya sarankan bah menggunakan BMS mbak ya untuk menjaga sesuatu hal yang tidak kita inginkan harus menjaga biaya menggunakan BMS mbak tapi mungkin ke depan kedepan akan saya nomba akan saya eh pasangkan BMS ya karena saya cari disini ya segitu lama saya tinggal itu bukan di kota besar ya jadi untuk seberapa itu susah susah mbak susah-susah jadi mungkin nanti saya akan carikan dulu tapi intinya ini bisa ya intinya ini bisa apakah dipakai seperti ini bisa bisa dipakai seperti ini bisa dipakai seperti ini tapi menurut saya kurang kurang aman mbak harus menggunakan BMS untuk sebagai pengaman kalau masalah dipakai seperti ini takut over charging tidak tidak over charging ya karena kiprok tidak eh setelah pengecekan cuman mentok di paling tinggi 15V paling tinggi 15 itu pun nanti di RPM tinggi paling jalankan tidak eh jalan jarang kalau pakai RPMT kecuali main kebut-kebutan bayar itupun di RPM tinggi pun tidak mencapai 16V karena baterai seperti yang sebelah tadi 4x4 sama dengan 16 itu kalau 40 kalau 4,2 di atasnya jadi levelnya baterai tidak akan bisa full tapi bisa dipakai tapi jadi levelnya level aman bah kira-kira seperti itu kayaknya sampai disini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya insyaallah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya oke mbak sahabat dan mbak mbak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya dan khusus buat sahabat muslim segedar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak syulawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata-akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati